Intro Halo teman-teman kembali lagi di channel 11 hardware dengan Bumi disini Ya pada Computex 2019 yang lalu di Taipei, Taiwan Kami 11 hardware berkesempatan untuk mengunjungi bootnya Epasser Nah disana selain ada seri Epasser Panther Ternyata ada seri baru yaitu adalah seri Epasser Knox Dan kami sudah dikirimin oleh Epasser Epasser terbarunya itu adalah Epasser Knox dengan DDR4 rating 3000 MHz Nah seperti apa sih performanya? Namun sebelum kita mulai videonya, subscribe dulu channel 11 hardware Dan follow Instagram kita di at11.hardware Epasser adalah merk memori RAM yang sudah lama ada di Indonesia Saya ingat pada zaman dahulu, iklan memori Epasser itu selalu menghiasi majalah-majalah PC Epasser Knox hadir sebagai andalan baru menemani seri Epasser Panther yang sudah duluan ada Epasser Knox ini diposisikan satu tingkat diatasnya seri Epasser Panther Tersedia beberapa versi mulai dari rating DDR4 2666 MHz sampai dengan yang 3200 MHz Harga memori ini juga cukup menggoda Untuk DDR4 2666 MHz dibanderol di 1.320.000 rupiah Untuk yang 3000 MHz di 1.350.000 rupiah Dan untuk yang 3200 MHz ada di 1.4 juta rupiah Oh iya, Epasser punya lifetime warranty dari EM di Indonesia Secara desain, Epasser Knox ini memang terasa lebih premium Heatsinknya ini diklaim terbuat dari bahan aluminium yang kualitasnya tinggi Sehingga bakal punya proses pembuangan panas yang lebih optimal Di bagian atas RAM terdapat lampu RGB yang di bagian pinggirnya terdapat tulisan Knox Dan di atasnya terdapat tulisan Epasser Nyala lampu RGB-nya ini terlihat sangat smooth dan tidak menyilaukan mata Kita bisa mensinkronisasikan nyala lampu RGB-nya ini dengan software bawaan mobile Seperti Asus Aura, MSI Mystic Light, Gigabat RGB Fusion, ataupun Asrock Polychrome Dan Epasser menggunakan chip dari Samsung Bidai untuk seri Knox ini Namun nampaknya Samsung Bidai yang ada di sini bukanlah Samsung Bidai yang biasa kita kenal Karena unit yang ada di saya ini tidak bisa mendapatkan timing memori yang super ketat Ya ini adalah gambar dari software Typhon Burner Kalian bisa eksplor lebih jauh mengenai potensi overclock RAM yang kita miliki Jika kita bisa membaca detail-detail tertentu yang tertera di software ini Oke langsung aja kita cek performa dari memori RAM ini Unit yang ada di kami ini adalah yang versi 16GB DDR4 3000MHz Dengan timing di 16, 18, 18, 38 di 1,35V Di sini kami menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 3800X dengan MOBO dari Asus ROG B550F Gaming Di pengujian pertama kita akan cari timing terketat di profile XMP-nya Kita tahu bahwa profile XMP-nya ada di 3000MHz dengan timing di 16, 18, 18, 38 Dan hasil terbaik yang bisa kami dapatkan adalah di timing 16, 16, 16, 35 di 1,35V Berikut adalah perbedaan memori bandwidth read dan latency-nya Di pengujian kedua kita mau cari angka overclock maksimal yang bisa dicapai oleh RAM ini Kami coba naikkan ke frekuensi 3200MHz Dan di sini kami mendapatkan timing yang stabil di 16, 18, 18, 38 di 1,35V Berikutnya kami coba ocek ke 3600MHz Dan di sini kami mendapatkan timing yang stabil di 18, 19, 19, 39 di 1,35V Kemudian kami coba naikkan lagi frekuensinya ke DDR4 3800MHz dengan mode 2 banding 1 Di sini kami mendapatkan timing di 18, 22, 22, 42 di 1,35V Namun sayang di frekuensi 3800MHz ini tidak dapat lolos pengujian memtest Hanya bisa berjalan di window seperti ini saja Di pengujian terakhir kita akan lihat bagaimana nyala-nyala RGB-nya Ya, nyala-nyala RGB dari RAM Epasser Nox ini cukup menyenangkan mata Terdapat lampu RGB yang cukup banyak di dalamnya Sehingga bisa memberikan efek-efek nyala yang lebih smooth dan tidak menyelaukan mata Oke teman-teman mungkin itu bahasan singkat kita mengenai memori RAM dari Epasser Nox Kesimpulannya RAM ini punya desain yang cukup cakep Nyala RGB-nya bagus, punya kemampuan overclock yang cukup baik Dan Epasser Nox ini juga punya harga yang cukup standar di harga pasaran RAM RGB pada umumnya Epasser Nox ini membuat pilihan memori RAM kita jadi lebih bervariasi lagi di marketnya Indonesia Oh iya, buat teman-teman yang mau lihat pembahasan lain mengenai RAM Epasser Nox ini Kalian bisa cek di channel Youtubenya Murdo Cruz Dengar-dengar mereka bisa dapetin hasil overclock yang lebih tinggi lagi loh Cek linknya ada di kanan atas ya Demikian video singkat kita kali ini Jangan lupa dukung terus channel 11 Hardware Dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax